Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Rafli Setiawan dengan NIM 2002-09501056 Perkenalkan nama saya Hastika dengan NIM 2002-095-00020 sebagai pemateri kedua Kenalkan, nama saya Mukilisa NIM 2002-09502061 Di sini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait teori perkembangan kognitif menurut Jen Pajet Jadi, Jen Pajet lahir di Neutsel pada tahun 1896 kemudian wafat pada tahun 1980 Ia adalah seorang ahli biologi khususnya tentang molusca atau kerang-kerangan yang berasal dari Swiss Tetapi kemudian ia dikenal sebagai seorang psikolog anak karena ia mempelajari dan melakukan penelitian terhadap perkembangan intipi intelijensi pada anak Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua Pajet mengemukakan sebuah pendapat bahwa sejak Balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya Dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak-anak menggunakan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekolibrasi Dengan kemampuan inilah, Balita akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan dia peroleh Dalam penelitiannya pada anak-anak, Pajet mencatat adanya periode di mana asimilasi lebih dominan atau akomodasi yang lebih dominan dan di mana keduanya mengalami keseimbangan Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya Melalui observasinya, Pajet ini meyakini bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam empat tahapan Tahapan-tahapan perkembangan kognitif tersebut diantaranya yaitu yang pertama tahap sensorimotor Tahap ini berlangsung mulai dari lahir sampai sekitar usia 2 tahun Pada tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indera atau sensori mereka dengan gerakan motor atau otot Tahap yang kedua yaitu tahap pra-operasional Tahap ini berlangsung mulai usia 2 sampai 7 tahun Pada tahap ini, anak memiliki pikiran yang lebih simbolis tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret Tahap ini berlangsung mulai usia 7 sampai 11 tahun Pada tahap ini, anak memiliki pikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi Di tahap ini, penalaran logika menggantikan penalaran intuitif tetapi hanya dalam situasi konkret Tahapan yang terakhir yaitu tahap operasional formal Tahap ini berlangsung mulai usia 11 sampai 15 tahun Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis Selanjutnya saya serahkan ke moderator Itulah beberapa penjelasan terkait materi perkembangan kognitif menurut Bajet Terima kasih atas perhatiannya Lebih dan kurangnya kami dari kompuk 5 memuat maaf Demikian akhir presentasi kami Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Akhir kata Wabilahi Taufi Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya